Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Pada tahun 1971, di sebuah desa yang bernama Ciganjar Salah satu desa terpencil yang terletak di Semarang, Jawa Tengah Hiduplah sebuah keluarga kaya raya Keluarga yang tinggal di sebuah rumah besar bertingkat peninggalan Belanda tersebut Memiliki sebuah bisnis perkebunan yang terkenal Dari perkebunan itulah menjadi mata pencarian bagi warga setempat Keluarga itu memiliki dua anak perempuan Yang bernama Dora dan Lila Yang mana dua gadis itu memiliki watak yang berbeda Dora, sang kakak, adalah seorang gadis yang berhati kejam dan keras Sedangkan Lila adalah seorang yang berhati lembut, juga penyayang Sebenarnya, mereka berdua bukanlah saudari kandung Ibu kandung Dora menikah dengan ayah kandung Lila Dan ayah kandung Lila lah yang saat itu berstatus sebagai bos dari perkebunan Usia Lila dan Dora pun hanya terpaut sekitar satu tahunan Lila yang berhati lembut, selalu ingin bermain dengan saudarinya Memang dia sangat ingin memiliki seorang adi di usianya yang menginjak 12 tahun Lain hal dengan Dora yang memiliki sifat kasar Dia tidak pernah mau sikat diajak main oleh Lila yang dipanggil kakak itu Suatu hari, saat libur sekolah Lila yang ditemani oleh salah satu asisten rumah tangga bernama Pak Giman Sedang asik menanam tunas pohon mangga di dekat tepi danau Lila juga ditemani oleh hewan peliharaannya Yakni, seekor angsa yang sedang mendarmandu sambil berkauk-kauk Tiba-tiba Dora datang dengan menunggang seekor kuda hitam kesayangannya Dengan berpakaian seperti anak kompeni Dengan beringas Dora mencampur kudanya menuju arah Lila dan Pak Giman Secara brutal, kudanya menabrak tunas mangga yang baru saja mereka tanam Hingga robo dan hancur Dora tertawa puas Sedangkan Pak Giman hanya bisa pasrah dan memujuk Lila agar bersabar Bukan hanya sampai di situ saja Secara sengaja, Dora menginjak angsa kesayangan Lila dengan kudanya Seketika Pak Giman berteriak melarang Namun terlambat Hewan itu mati setelah diinjak-injak kaki kuda Pak Giman melihat Dora dengan geram Sedangkan Lila hanya menangis melihat perlakuan adik dirinya Sambil memegang angsa kesayangan yang kepalanya sudah nyaris remu Dora terus tertawa Seakan itu adalah sebuah hiburan yang amat menyenangkan Namun setelah itu Tiba-tiba kuda Dora memberontak dan mengamu tanpa alasan yang jelas Berkali-kali Dora mencoba mengendalikan kuda miliknya itu Namun tetap tidak mau menurut Dora panik setengah mati Tawanya yang semula terdengar keras Seketika berubah menjadi jeritan Hingga akhirnya Yang membuat Dora tercepur ke danau dan hampir tenggelam Melihat hal itu Pak Giman bergegas menyeburkan diri ke danau Dan menyelamatkan Dora Pak Giman membopong gadis itu lalu dibawa ke tempat yang teduh Namun setelah ditolong Bukanya mengucapkan terima kasih Dora justru mencampur wajah Pak Giman Dengan campur di tangannya Dan pergi dengan wajah kesal Dia juga menyuruh Pak Giman Agar menenangkan kudanya dan mengembalikannya ke kandang Sesampai di rumah Dora menyebarkan fitnah pada ibunya Dengan berujar Kalau Lila telah mendorongnya ke danau Hingga hampir tenggelam Dengan raut penuh amarah Ibu diri Lila itu menuju teras menunggu Lila pulang Setelah beberapa saat Lila yang mengambil ibu dirinya langsung ditampar Sementara Pak Giman yang mengantar tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya terdiam dan tidak berani untuk berbicara Ibu Dora terus-terusan menghukum Lila Meski sudah meminta maaf diri Isak tangis Mendengar keributan itu Seorang pria berperawakan tinggi dengan berpakaian Seperti seorang nir Datang mengampiri Pria itu adalah ayah kandung dari Lila Dia pun meminta istrinya Karena telah berbuat kasar terhadap Lila Yang langsung berlari ke hadapan sang ayah Sambil menangis terisak-isak Atas kejadian itu Dengan berat hati ayah Lila Mengutuskan mengirim mutrinya ke kota Hal itu dilakukan Demi kebaikan semua Karena dua saudari tersebut Tidak pernah akur dan sering terlibat konflik Lila diantar ke kota Yang disana akan diasuh oleh bibinya Sedangkan Dora Tetap tinggal di Jiganyar Bersama ibu dan ayah dirinya Tahun demi tahun telah berlalu Lila dan Dora tumbuh menjadi wanita dewasa Lila tumbuh menjadi wanita yang cantik Dan telah bersuamikan seorang pria yang gagah dan tampan Bernaman Anda Yang berprofesi sebagai dokter bedah Suatu ketika Lila mendapat kabar Kalau ibu dirinya meninggal dunia Yang kebetulan bertepatan Suaminya akan pergi ke Jepang Untuk menjalani studi kedokteran di Tokyo Selain itu Lila juga sedang hamil Mendekati usia 8 bulan Rencananya ia akan menginap di desa Sampai tiba persalinannya nanti Sekalian menunggu suaminya pulang dari Tokyo Sedangkan Dora yang tumbuh menjadi wanita psikopat berdarah dingin Ternyata telah merancang suatu rencana jahat pada Lila Bukan hanya itu saja Dora ternyata telah tega membunuh ibunya sendiri Dan membuat ayah dirinya lumpuh Serta hilang ingatan Dora berambisi untuk menguasai harta kekayaan dan perkebunan dari ayah dirinya Apapun rencana jahat yang tidak ia lakukan pada Lila Hanya semata-mata iri dengki Dikarenakan Ia merasa kalah bersaing dengan Lila Baik dari segi kecantikan Maupun materi Dalam melakukan setiap rencana jahatnya Dora selalu dibantu salah satu orang kepercayaannya Yakni seorang pria misterius Berambut gondrong Bernama Dana Pati Yang akan berinteraksi dengan hewan buah Seperti ular dan burung olang Dora yang telah menggandikan posisi sang ayah Ia menerangkan pada seluruh petani kebun Kalau belakangan ini kinerja dari para pegawainya sangatlah menurun Sehingga mempengaruhi produksi perkebunan seperti kopi, coklat, cengkeh, tembakau Menurun sangat drastis Hal itu akibat aturan santai Yang dibuat oleh ayah dirinya Yang sebelumnya menjadi bos Dan saat sekarang dirinya menjadi bos perkebunan menggandikan sang ayah Dora pun membuat sebuah peraturan baru Yakni para pegawai tidak diperkenankan untuk pulang sebelum matahari terbenam Dan memberikan jam istirahat yang sangat terbatas Ia menerangkan pada para pegawainya Kalau tidak suka dengan gaji dan jam kerja yang ditentukan olehnya Maka mereka dipersilakan untuk berhenti Semua pekerja buruh terdiam Hanya itu mata pencarian yang dijadikan senjata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Menjelang senja Sebuah mobil menembus gelap malam Dibarengi kuyuran air hujan dan menderu Ketika mobil yang ditempangi oleh Lila dengan suaminya yang menyetir memasuki gerbang Salah satu asisten rumah bernama B.I.M. membukakan pintu gerbang Setelah itu membawakan koper-koper mereka di bagasi Lila dengan mengganding suaminya pun masuk ke dalam rumah dengan anggun Di lantai pertama terlihat dua awetan harimau Jawa yang terlihat menyeringai Serta beberapa pernah bernikas Eropa yang menghiasi lantai utama Lila menatap foto ayahnya dengan tatapan nanar Karena ia benar-benar merindukan sosok ayahnya yang sudah lama tidak bertemu Semenjak ia menikah dua tahun lalu Tidak pernah sekalipun bersuat dengan sang ayah Dan kini kabar buruk tentang kondisi ayahnya Membuatnya merasa bersalah Tidak berapa lama Dura muncul dari lantai dua Dan bergegas mengambil Lila Layaknya dua saudari akrab mereka berperlukan Padahal itu semuanya kedok dari Dura saja Dura pun mengatakan pada Lila Agar mengikhlaskan kepergian ibu mereka Dan berdoa agar arwah ibu tenang di alam sana Lila pun bertanya tentang keberadaan ayahnya Tiba-tiba dan apati muncul saat mereka tidak menuju ke atas Dengan senyum dan tatapan licik Dura menghadap ke belakang dan menganggut dengan senyum licik pula Layaknya rencana jahat yang mereka buat telah matang Sesampai di lantai dua Lila melihat pemandangan yang memilukan Sosok yang sangat menyayangi dirinya Terlihat duduk lemah di kursi roda dengan tatapan yang kosong Lila sangat terkejut Melihat perubahan yang sangat signifikan terhadap ayah kandungnya Seorang ayah yang dulunya adalah pria gagah berwibawa Kini terduduk lemah dengan penampilan lusuh dan badan yang amat kurus Lila segera menanyakan apa yang telah terjadi terhadap ayahnya pada Dura Hingga wanita licik itu kembali membuat suatu alasan Kalau ayahnya menderita sakit parah Hingga hilang ingatan Akibat kesetiaan mendalam atas kepergian istrinya Lila mencium tangan ayahnya sambil menangis Nanda pun ikut ibu melihat kondisi mertuanya Terakhir kali dia bertemu saat pernikahan kondisinya masih baik-baik saja Nanda tidak bisa berbuat banyak Karena ianya seorang dokter beda Sedangkan ayah membutuhkan seorang ahli jiwa Keesokan harinya Usai mengunjungi makam ibu tirinya Lila harus siap melepas Nanda berangkat ke luar negeri Demi masa depan profesinya Dengan wajah murung Lila terlihat berat untuk melepas keberangkatan sang suami Terlihat Dura yang memandang sinis berdiri menyender dari belakang mereka Nanda berjanji akan pulang secepat mungkin Dan segera menemang bayi mereka Tak kalah pulang nanti Sepeninggal suaminya ke luar negeri Lila yang kesepian mencoba menenangkan diri Dia berjalan-jalan berkeliling kebun Sambil melihat para petani kebun yang sedang bekerja Yang membuatnya ganjil adalah Wajah dari beberapa petani tersebut terlihat menderita dan murung Lila mencoba untuk menyapa mereka Namun entah mengapa Setiap ia mencoba berinteraksi dengan para petani Tiba-tiba mereka menjauhi Lila Dan hanya menyapa dengan kalimat singkat Seakan-akan mereka telah diperintahkan dilarang untuk berbicara dengannya Lila bingung melihat perlakuan orang-orang terhadap dirinya Lila kemudian duduk di sebuah batu besar Untuk menikmati pemandangan perdesaan Secara tiba-tiba Tanpa ia sadari Dan napati melepaskan seekor ular besar berbisa Dan segeraifan itu merayak menuju Lila Tetapi ular yang tidak menyerang dirinya Segera dihentikan oleh seorang petani bernama Pak Karta Dengan sigap Pak Karta berhasil melemparkan ular itu Dengan sebuah ranting menjauh dari Lila Dura muncul Dan bertanya seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi Pak Karta menjawab Kalau barusan Lila hampir diterkam seekor ular Dan ia berhasil menyelamatkan Lila dari bahaya Dura mengucapkan terima kasih pada Pak Karta Lalu mengganteng tangan Lila untuk pulang ke rumah Rencananya gagal Tapi dia tetap menyuruh dan napati Untuk mengeksekusi secepatnya Di keesokan hari Dibagi buta Terdengar suara berisik di halaman Hingga kebisingan tersebut menjadi alarm bagi Lila Dia segera menengok lewat jendela Dan melihat ke bawah demi mengetahui apa yang terjadi Ternyata seorang buru memberitahukan Kalau Pak Karta meninggal dunia di Lilit Ular Yang membuat berisik adalah Dura mengomel marah Karena buru itu meminta biaya pemakaman Sebagai pesangan pada Dura Memang Pak Karta adalah buru yang sangat miskin Ia bekerja sendiri ikut ayah Dura Sudah semenjak muda dulu Kini ia meninggalkan istri dan tiga anak Yang salah satunya masih bayi Buru yang masih ada ikatan keluarga dengan Pak Karta itu Memohon pada Dura Tapi dengan ketus Dura menolaknya Dengan kasar Dura membentak dan mengusir buru itu Lila yang mengintip dari balik jendela Hanya bisa memandang Iba Sambil mengelus dadanya Beberapa saat biaya misang pembantu Muncul sambil membawakan teh hangat dan sarapan untuk Lila Ia bertanya pada Iem Mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah ini Sekaligus Lila bertanya tentang keberadaan Pak Giman Suami dari Iem yang dulu menemani dirinya saat kecil Namun Iem tidak menjawab Ia hanya diam dan pergi meninggalkan Lila Suatu pagi Lila mengurus ayahnya yang lumpuh Lila menyuapi pria tersebut Dan memberikan minum pada ayahnya secara perlahan Sehabis itu Ia baringkan pria itu ke atas kasur Dan menyelimutinya Bersamaan saat itu Dura tiba-tiba masuk dan berkata Kalau ia hendak mengajak Lila pergi jalan-jalan Ketempat bermain mereka sewaktu kecil dulu Yakni tepi danau Lila pun setuju Ia ingat betul kenangan masa lalu Yang dihiasi pertengkaran dengan Dura Dengan memegangi perutnya yang besar Lila tersenyum Ketika melihat air danau masih lasjernih Persis seperti waktu kita dulu Saat Lila duduk di bebatuan Dura berpamitan sebentar Dengan alasan makanan kecil yang disiapkan ketinggalan Tidak lama dari keberkian Dura Muncul lelaki misterius dengan kepala memakai ala ninja Lelaki yang tidak lain adalah dana pati itu Langsung mendekat Dan menyeramkan air keras pada wajah Lila Setelah itu Ia mendorong Lila hingga tercepul ke danau Lila yang kesakitan Bersusah payah menggerakkan tangan dan kakinya di air Agar tetap mengapung Sambil tangan sebelah memegangi perutnya yang besar Dua orang petani yang mendengar suara tersebut bergegas menengok dari balik semak Tetapi mereka hanya memandang kejadian tersebut tanpa berani mendekat Mereka tidak ingin bernasib seperti Pak Karta Sesaat kemudian Muncul Dura mendekati Lila yang mulai sulit bernafas Perempuan kecil itu berkata Jika ia puas dengan apa yang dilakukan Ia membuat pengakuan kalau ibunya tidaklah sakit Tapi ia habisi Ia juga telah berhasil membuat ayah Lila lumpuh Serta hilang ingatan Sehingga tinggal menunggu tanda tangan saja Maka dialah yang akan menjadi penguasa di seluruh tiga nyar Dura menenggelamkan Lila dengan menekan kepala Lila hingga ia lemas Berulang kali wanita malang itu minta tolong Tapi Duranya tertawa-tawa puas Pada akhirnya Lila mampu menepi tanpa daya Di saat yakin jika nyawa Lila di ujung tandu Dura menyuruh dana pati untuk mengumpulnya hidup-hidup Dengan penuh kepuasan Dura memandangi Lila yang masih pingsan Dengan wajahnya melepuh sampai meleleh Wajah cantik itu menjadi hancur Akibat air keras Lila yang sudah sekarat Ditandu oleh dua bawahan dana pati Yaini Sako dan Yosman Setiba di pinggiran jurang Yaini tempat yang sudah direncanakan oleh dana pati Dua orang itu segera menggali tanah Dengan canggul di tangannya masing-masing Setelah dirasa cukup dalam Keduanya mempepong tubuh Lila Dan meletakkannya di dalam liang lahat Langit menggelegar menambah suasana semakin mencegap Hingga angin berembus Dan pada akhirnya turun hujan deras Saat keduanya sipu menguburkan tubuh Lila Sesuatu yang menakutkan terjadi Tiba-tiba saja Lila mengerang saat setengah tubuhnya di timbun tanah Hingga keluar sosok bayi Yang menangis keras dari liang kubur Sako dan Yosman ketakutan setengah mati melihat hal itu Karena ia mengira Kalau Lila sudah mati Mereka berdua lari terbirit-birit Saking takutnya Mereka berdua lari terbirit-birit-birit Mereka berdua lari terbirit-birit Mereka berdua lari terbirit-birit-birit Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan hormat Sesandingan hormat kalimini Lakukan dihubungkasan Anda kersanekos